Bismillahirrahmanirrahim Kita cari akhirat dulu Dan jangan lupakan pilihan duniamu Untuk engkau ambil Yang mendukung ibadahmu Jadi ambil dunia itu Jangan semua mesti diambil Yang kira-kira bermanfaat untuk kita sebagai bekal untuk akhirat Misal Polanya anda ingin berpakaian Maka yang didahulukan kepentingan akhirat dulu Bagaimana caranya supaya saya sholat dengan pakaian terbaik Bagaimana supaya saya ibadah itu Pakaian disukai oleh Allah Disenangi oleh Rasulnya Dunia akan mengikuti Ini rumus ya Karena saya sering dapat pertanyaan Orang banyak mengeluh Rizkinya macet Pekerjaan tidak terbuka dan sebagainya Rumus Qur'annya Arahkan ke akhirat Dunia akan mengikuti Saya perhatikan kenapa doa-doa itu jarang terkabulkan dengan cepat Persoalan utamanya Karena seringkali meminta dunia Itu yang jadi keliru Kalau mau cepat Mintakan akhirat Karena kalau minta dunia Anda nyarinya capek Kalau minta akhirat Allah yang langsung kasih Itu dibuka pintu langit, pintu bumi Dibuka La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal'ar Contoh Anda butuh uang satu miliar Untuk bangun rumah Ini dan sebagainya Mintakan dulu Gendak ibadah Dunia akan ikut Duhai Allah Sudah empat puluh tahun Hamba hidup Engkau berikan kepercayaan Hamba sudah syahadat Mencoba dengan baik Sudah juga salat Hamba coba untuk sempurnakan Tapi sampai hari ini Hamba belum mampu Menunaikan rukun islam yang ketiga Untuk berzakat Duhai Allah Sekalipun ajal Hamba Itu yang akan dekat Mohon jangan wafatkan Sebelum hamba bisa berzakat Anugerahkan kemampuan Untuk berzakat 25 juta Saja Supaya semua orang bisa dapat Zakat dari hamba dengan kebaikan Bisa terinspirasi Zakat itu berapa persen? Dua setengah Kalau zakat 25 juta Minta berapa itu? Satu miliar Turunlah satu miliar itu Kita zakat Selebihnya untuk dunia Silahkan 975 juta Baik pak ya Yang kalau mau hitung-hitung Itu begitu cara ininya Mintanya kepada Allah Baik Nah nasib itu Nasib itu bukan bagian kita Yang begitu saja kita terima Tidak Kita yang memilih Kita mengambil Jadi kalau bapak katakan itu nasib Itu pilihan kita Anda bisa memilih Mau baik Mau buruk Nasib kita kita pentukan Disitu ikhtiar Allah menetapkan Kalau kita bisa memilih yang baik Kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk Ini nasib saya begini Tidak Itu pilihan Anda Begitu Allah saking sayangnya Memberikan petunjuk Disebut dengan hidayah Supaya tidak mengambil nasib yang buruk Maka diarahkan pada hidayah Ya perhatikan Saat adhan berkumandang 4-16 Pilihan Anda dua Teruskan tidur Atau ke masjid Salat Itu nasib kita Itu bisa kita pilih Maka Allah berikan Subhanallah petunjuk Digerakkan hatinya Cepat 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 Adhan sudah berkumandang Tertinggal nanti Kalau kamu tidur sebentar Bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Digerakkan Digerakkan Bangun kita Setan juga sama Begitu selesai adhan Tenang Baru adhan Belum komat Tenang Baru adhan Belum komat Itu berpacu kita Pilihan itu yang kita tentukan Saat kita ambil bagian kita Itulah nasib kita Si kakek tadi Dia bisa memilih Bisa memilih Dalam konteks Dia ingin diamkan Dia bisa samarkan Bisa Bisa dia pilih Tahadis bin ni'mah Menunjukkan satu ni'mat Untuk memotivasi cucunya Atau dia bisa pilih ria Dia ada Wa'amma bin ni'mati rabbika Fahadis Tahadis bin ni'mah Boleh Boleh Cuk Ini masjid Alhamdulillah bisa dibangun Ya Alhamdulillah dengan izin Allah Ya diantaranya dulu kakek pengen diberikan rizki Disalurkan ke sini Kamu juga dulu Nanti kalau punya rizki ya Kedepan Jangan hidup untuk sendiri saja Itu boleh pak Sah hukumnya Itu tahadis bin ni'mah Motivasi orang lain untuk beramal kebaikan Sah hukumnya Berarti saat ini misalnya Ini butuh untuk Assalam sekian 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 Pak insya Allah Saya sepertiganya pak Bisa lakukan Niat kita apa Bukan ingin dapat pujian Bukan Tapi ingin memotivasi amalan Supaya berkembang Karena itulah ketika Nabi mengatakan Antiku fisa bilillah Sifulan datang Rasulullah saya nyumbang A Rasulullah saya nyumbang B Uthman datang Ya Rasulullah kurangnya berapa Kata Nabi Ini kurang lebih sekian Kata Uthman Sepertiga harta saya langsung ambil Uthman punya aset 6 triliun saat itu 2 triliun dengan ringan Nyalisan mengutakan Ambil sekarang Sepertiga harga saya Mesti ada yang seperti Uthman Mesti ada yang seperti Uthman Allah Jadi tenang itu Tenang Kita harus bersinergi Kalau butuh sesuatu masjid Ada yang harus jadi Uthmannya Makanya ada yang Berusaha dalam kebaikan dunianya Niatkan ibadah Begitu dibutuhkan Allah titipkan pada anda Kalau gak ada yang kaya Uthman Seorang muslim yang dermawan Itu susah berkembangnya Gak bisa langsung pakai doa aja Assalamual pasang kubah Allahu Akbar Turun kubah dari langit Gak bisa Terus ada Uthmannya Ikhtiar Ada yang ikhtiar Jadi poin saya ketika Uthman Mengatakan sepertiga Itu gak ada unsur Yang dipuji Jadi menampakkan kepada orang Supaya termotivasi Untuk beramal Buktinya apa Umar langsung datang Ya Rasulullah Saya dengar Umar sepertiga ya Betul Saya setengah Saya setengah ya Setengahnya harta Umar Mungkin tidak sebanding Sepertiga harta Uthman Tapi poinnya setengahnya Umar itu selalu ingin berlomba Dengan Uthman Selalu Masya Allah Begitu dengar Uthman Sepeninggal Nabi Itu punya kebiasaan Sibuk luar biasa Pekerjaannya bolak balik Madinah Keluar masuk Ekspor impor Itu Uthman Sampai saking hebatnya Sampai hari ini Yang punya tabungan di Bank Saudi Sampai sekarang Cuma Uthman Uthman itu punya amalan Sahabat Nabi Dijamin masuk surga Bersama Rasulullah Tingkat paling tinggi Subhanallah Hisapnya sangat ringan Sampai hari ini Masih punya Masih punya investasi Di Bank Saudi Dulu Zaman Rasulullah Ada sumur Yang itu Dieksploitasi oleh Yahudi Di monopoli Kalau mereka mau minum Mesti bayar Sama Uthman dibeli Dibeli Dibebaskan orang dari situ Dan kebun di sekitarnya dibeli Sekarang Dipungsikan jadi hotel Setiap ada royalti dari situ Dimasukkan rekening Diberi nama Atas nama Uthman bin Affan Disedekahkan Sampai kiamat Kalau kurang dua hari Kalau kiamat kan Orang Islam Tidak akan hidup Tidak akan hidup Sampai menjelang kiamat Kalau masih ada Itu pahala mengalir bagi Uthman Bayangkan Seorang sahabat Nabi Dijamin masuk surga Hisapnya sangat ringan Bersama Rasulullah surganya Sampai hari ini Saya, Anda, kita Bukan sahabat Nabi Surga gak jelas Sampai hari ini Hisap masih menegangkan Amalan masih berantakan Hari ini Masih sulit untuk beramal Sampai hari ini Padahal saking sayangnya Allah Ditampakkan amalan di hadapan kita Uthman itu sesibuk-sibuknya Malam masih bisa tahajud Sampai hatam Quran Hatam Quran dalam tahajudnya Cek di Atibian Halaman 37 Disitu ada dua paragraf Setiap paragraf itu delapan baris Cek bagaimana keutamaan sahabat disitu Kedengaran oleh Umar Umar Besoknya empat kali hatam Quran Dua kali siang Dua kali malam Umar bin Khattab Antum berapa kali hatam Quran Oh ini bukan itu Tiba-tiba datang seseorang Yang selalu mendampingi Nabi Yang hidupnya diserahkan pada Rasulullah Untuk kepentingan Allah dan Rasulnya Tiba-tiba datang berbisik Mengatakan Ya Rasulullah Saya semua harpa saya Bertanya Nabi Mada taraktali ahli Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu Allah warasulahu Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya Allah Dipegang tangannya Digenggam Diumumkan pada para sahabat Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Siapa yang mencelak dia Mengganggu dia Menyakiti dia Maka dia telah menyakiti saya Seorang Abu Bakar Jadi kita bisa memilih Bisa kita beramal kebaikan Membawa orang Untuk mengikuti amalan Itu namanya Taha'dis bin ni'mah Bisa dengan kata-kata Bisa dengan perbuatan Tapi yang kedua Bisa juga ria Kalau ada ingin pujian Kotaknya tipis Unsurnya pada pujian Kebanggaan Kalau kita menampilkan Untuk kebanggaan dan pujian Maka jatuh ria Tapi kalau untuk motivasi orang Dan tidak ada motif yang lainnya Maka itu masuk dalam kebaikan Hadis yang sahih Muslim Nomor hadis 1893 Siapa yang menunjukkan Memfasilitasi Menampakkan pada kebaikan Dikerjakan oleh orang lain Maka dia mendapat Pahala yang sama Dengan yang mengerjakan Tanpa dikurangi sedikitpun Bapak infak Kelihatan oleh orang Tidak niat kita untuk ria Dilihat orang Orang itu pun infak Kita dapat pahala infak dia juga Walaupun kita tidak sama jumlahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!